Kalimat yang diucapkan wanita yang pengen ngajak selingkuh Perselingkuhan adalah topik yang sensitif dalam hubungan dan dapat memiliki konsekuensi emosional yang mendalam Salah satu indikator yang sering diabeikan adalah Kalimat atau perkataan tertentu yang diucapkan oleh seseorang yang sedang memiliki keinginan untuk selingkuh Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas 5 kalimat yang sering diucapkan oleh wanita yang mungkin sedang memiliki niat untuk mengajak selingkuh Yang pertama, aku merasa terlalu terikat dalam hubungan ini Kalimat seperti ini seringkali menjadi kode untuk mengungkapkan ketidakpuasan dalam hubungan saat ini dan menunjukkan bahwa seseorang mencari pelarian emosional atau romantis di luar hubungan yang ada Ketika seorang wanita mengucapkan bahwa dia merasa terlalu terikat atau terjebak dalam hubungannya Itu bisa menjadi tanda bahwa dia merasa terbatasi atau tidak puas secara emosional dan mungkin sedang mencari kebebasan untuk menjalin hubungan dengan orang lain Kalimat semacam ini seringkali mencerminkan keinginan untuk menjelajahi hubungan yang lebih bebas atau menyenangkan di luar hubungan yang ada Kedua, aku merasa kurang dihargai atau didengar Perasaan tidak dihargai atau didengar dalam hubungan bisa menjadi pendorong untuk mencari hubungan yang lebih memuaskan di tempat lain Wanita yang mengungkapkan kekecewaan atau ketidakpuasan dengan kurangnya penghargaan atau perhatian Dari pasangan mereka mungkin sedang mencari rasa dihargai dan didengar di luar hubungan tersebut Kalimat semacam ini dapat menjadi sinyal bahwa seseorang sedang mencari pengakuan emosional atau romantis dari orang lain Ketiga, apa yang terjadi di Vegas tetaplah di Vegas Kalimat semacam ini seringkali menjadi kode untuk menyembunyikan hubungan atau aktivitas yang tidak pantas dari pasangan resmi Wanita yang mengucapkan kalimat semacam ini mungkin memiliki niat untuk terlibat dalam perilaku yang tidak jujur atau rahasia Seperti berselingkuh atau menjalin hubungan terlarang Kalimat seperti ini mencerminkan keinginan untuk mempertahankan kedua hubungan dengan memisahkan kehidupan pribadi dan aktivitas di luar Keempat, aku merasa kita berdua tidak kompatibel secara emosional Kalimat ini sering digunakan untuk membenarkan keinginan untuk menjalin hubungan dengan orang lain yang mereka anggap lebih cocok secara emosional Wanita yang mengungkapkan rasa ketidakcocokan emosional Dalam hubungan saat ini mungkin sedang mencari kedekatan atau kesesuaian emosional di tempat lain Kalimat semacam ini dapat menjadi indikator bahwa seseorang sedang mencari hubungan yang lebih memuaskan secara emosional di luar pasangan resmi mereka Kalimat semacam ini sering mencerminkan ketidakpuasan atau kebosanan dalam kehidupan atau hubungan saat ini dan keinginan untuk mengeksplorasi pengalaman atau emosi baru dengan orang lain Wanita yang mengungkapkan keinginan untuk merasa hidup lagi Mungkin sedang mencari kegembiraan atau kemesraan yang hilang dalam hubungan yang ada Kalimat semacam ini dapat menjadi tanda bahwa seseorang sedang mencari perubahan atau stimulasi emosional di luar hubungan mereka saat ini Memahami kalimat atau perkataan tertentu yang di ucapkan oleh wanita yang ingin mengajak selingkuh dapat membantu mengenali potensi masalah dalam hubungan dan menghindari perselingkuhan yang merugikan Namun penting untuk diingat bahwa komunikasi terbuka, jujur, dan menghargai kepercayaan dalam hubungan adalah Kunci untuk mengatasi masalah atau ketidakpuasan yang mungkin muncul Jika Anda mendengar kalimat-kalimat semacam ini dalam hubungan Anda Penting untuk mempertimbangkan untuk membahasnya secara terbuka dengan pasangan Anda dan mencari bantuan profesional jika diperlukan untuk memperbaiki atau mengatasi masalah yang mungkin ada Sekian video dari kami Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen Terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe, kemudian beri lernen Terima kasih.